Halo Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel Kali ini saya akan unboxing sebuah handphone dari Xiaomi Xiaomi Redmi Note 5 Check it out Handphone ini saya beli di Punic Cell Phone & Aksesoris Jalan kentus kemerdekaan nomor 26 Ciamis Ini IG nya Punic Cell Untuk Ciamis ini recommended ya Dari zaman saya kecil sampai sekarang Selalu beli di Punic Cell Tidak disponsorin, tapi cuma merekomendasikan saja Oke, ini dia device nya Xiaomi Redmi Note 5 Ini gelansinya pake yang tam ya, yang gelansi resmi Buka distributor Di samping kanan box nya ada selisian Redmi Note 5 Di kanan kirinya juga sama, Redmi Note 5 Terus di belakang nya ada tulisan Redmi Note 5, dual sim, dual standby FDD, LTE, TDD, LTE, WCD, MA, GSM Ini untuk hal yang diunggulin ya 5.99 inch tampilan layar penuh 18 banding 9 aspek rasio nya Kamera dual VDIF 1.4 pixel besar 13 MP kamera depan dan lampu selfie 4000 mAh untuk baterai nya Kapasitas baterai besar dan Snapdragon 636 Untuk prosesor nya Ini black varian nya yang RAM 4GB Sama ROM 64GB Dibuat di Indonesia ya Karena ini udah yang gelansi resmi 2018 Oke, kita akan buka device nya Ini dia handphone nya Ini tadi handphone nya sudah dibuka dan dipasang Tempor glass ya Di dalamnya ada apa aja Ini ada charging adapter nya Coba kita lihat Atau fokus nya Disini Tulisannya Xiaomi Power Adapter Model nya MDJ08EO Input nya 100-240V 50 atau 60Hz 0,35A Output nya 5V Sampai dengan 2A Dengan Acai Power Technology Dotco Ltd Made in China Ini port nya Kalau yang Xiaomi Redmi Note 5 itu Masih Autofocus nya ya Masih micro USB ya Belum Type C Disini ada Simtry Ejector Simtry Ejector Simtry Ejector nya Disini Di kotak yang ini Ada Silikon Case Warna hitam transparan Ini karena variannya warna hitam Dapet silikon case nya warna hitam juga Transparan Kalau warna putih Dapetnya yang bening Atau belakang nya kita kan Ada yang warna putih gold Ada yang Cross Ini ada buku manual nya USB port Redmi Note 4 Tombol volume Informasi legal MIUI yang digunakan Tipenya Tipenya Kalau Redmi Note 5 ini Dia hybrid ya Milih dia mau pakai Nano SIM 2 Atau micro SD Dan 1 slot Nano SIM Ini untuk Garansi-garansi resminya Makassar, Samarinda, Pekanbaru, Medan, Bandung, Tangerang, Depok, Bekasi, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta Dan tasik juga udah ada ya Di jalan Haji Jalan Almas Tofa Kalau yang berada tasik Enggak ya Bisa kebantuan juga Biar jalan-jalan Dan mudah-mudahan sih gak ada apa-apa Nantinya Ini dia kelengkapannya ya Handcone nya Kembali ke device nya Di sini Dia Keunggulannya Ada dua kamera Dilengkapi dengan fitur AI Vivid Backlight Dan Foto dengan cahaya rendah Ini di Gadang-gadang Kamera ini Dia Bisa lowlight nya Bagus Kalau mempunyai Artificial Intelligence Terus ini ada Kalau apa itu AI AI dijelasin di video saya yang di Redmi S2 ya Ini kamera depannya 13MP Dilengkapi dengan fitur beauty Dan lampu selfie Dan Prosesor nya Lumayan powerful Yaitu dengan Qualcomm Snapdragon 636 14nm octa core Prosesor Oke kita klentek ya Oke kita klentek ya Pasti pakai case di belakang Ini tuh Belakangnya tuh Dove ya Dove dengan kamera Ke bawah Mirip iPhone Ini fingerprint sensor Disini ada Volume Up dan Down Disini ada power Disini ada Port infrared ya Di atasnya Kalau kelihatan Foto fokusnya Nah ini tuh Infrared Kesini Nah disini tuh Ada lubang speaker ya Lubang speaker Disini ada Port Untuk charger Tadi masih Belum type C ya Ini makin-makin Micro USB Ini ada Lubang speaker Speaker input Ini buat outputnya Disini ada Jack 3.5mm Ini tadi Infrared Blaster ya Buat remote Infrared Disini ada Buat Fingerprint sensor Ini kameranya Ada dua ya Di Redmi Note 5 ini Kameranya Dua ya Mirip iPhone ya 12 Menapixel Oke kita Hidupin Device-nya Ini tampilan awalnya Ini AI-nya Dari Bawaan Fabric-nya Dia Dia Memakai Android Android 8.1 Oreo Oke Android Oreo ya Ini MIUI versinya 9.6 Stabil 9.6 9.6 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 Oh dan ada Pembaruan sistem ya Ini langsung Ada pembaruan sistem ya Ke MIUI Versi 10 Stabil 5.9 7 Oke berjalan di Octa-Core Maksimal 1.8 Oke ini dia Redmi Note 5 Xiaomi Ini dia hasil Kameranya Bening banget ya Untuk Hasil kameranya Di video kameranya tuh Ada video singkat Ada video Ada foto Ada potret Potret untuk Bokeh ya Jadi latar belakangnya Bisa blur Seperti ini Cakep ya Fotonya Ada modu manualnya Bisa diatur ISO-nya Dan ini modu Otomatisnya Di sini kameranya Terkenal Bagus ya Untuk Redmi Note 5 Ini untuk hasil Selfie-nya Video Ini untuk Selfie-nya Oke Sekian dulu ya Unboxing kali ini Terus impressionnya Kenapa Memilih Redmi Note 5 Yang pertama Desainnya Kece ya Kalau menurut saya Terus Prosesornya Oke Dan Kamera Belakangnya Bagus Serta kamera depannya Juga keren Untuk warna hitamnya Gagah Karena Full black Jadi Jadi Maco banget Buat cowok Kalau kemarin Yang Redmi S2 Kalau yang warna hitamnya Belakangnya Silver Kalau ini full black Terus resolusi layarnya Lebih tinggi Daripada Redmi S2 Oke First impressionnya Kali ini Nanti kita Akan Coba review Redmi Note 5 Oh Terus Kenapa Tidak ambil Redmi Note 6 Karena Sampai video ini Tayang Redmi Note 6 Belum Luncur ya Nanti Kalau udah resmi Kita akan coba Lihat Device-nya Layak Enggak Disandingin Sama Redmi Note 5 Atau Redmi S2 Untuk Masalah Kamera Atau Performing Oke Thanks for watching Jangan lupa Like Share Comment And subscribe Di Indra Channel Untuk update-update video selanjutnya Bisa aktifin loncengnya Sekian Hands on Dari Xiaomi Redmi Note 5 Versi saya Indra Channel pamit Atur mohon Sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Xiaomi Redmi Note 5 Dari Terima kasih telah menonton